Intro Kembali di Prime Time News Pemirsa sebagai negara kepulauan di wilayah tropis dan terletak di pertemuan lempeng dunia Adaptasi terhadap bencana adalah hal penting bagi Indonesia Kita kini memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan bencana agar lebih siap ketika kondisi yang tidak terduga datang. Ketangguhan Indonesia ini selaras dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan Rumah Forum Internasional Penanggulangan Bencana yang akan berlangsung tahun ini di Bali Sepanjang Januari-Maret 2022 Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat seribu lebih bencana terjadi Bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim mendominasi Bencana banjir tercatat 452 kejadian, tanah longsor 208 kejadian, dan cuaca ekstrim 405 kejadian Kemudian gempa bumi 8 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 56 kejadian, dan gelombang pasang serta abrasi 8 kejadian Pemerintah daerah yang wilayahnya mengalami peningkatan kebencanaan terus diminta waspada, dan bisa mengantisipasi Dengan sistem penanganan bencana yang mumpuni, penanggulangan bencana juga perlu dibumikan isunya ke masyarakat berbagai kalangan agar bersama kita lebih sadar bencana dan peduli pentingnya pengurang resiko bencana Konsep ini juga yang selalu diusung Indonesia dalam Forum Kebencanaan Internasional Sebagai tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction setahun ini, Indonesia akan memimpin 4 kluster dialog yaitu ancaman bencana alam kluster geologi dan vulkanologi kemudian kluster ancaman hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan juga kebakaran hutan kluster ketiga seputar banjir, angin puting beliung dan juga abrasi pantai serta kluster bencana non-alam seperti pandemi COVID-19 Indonesia menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction ketujuh yang akan diselenggarakan di Bali pada 23 hingga 28 Mei 2022 GPDRR adalah Forum Multi Pemangku Kepentingan Tiga Tahunan yang diinisiasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan berbagai pengetahuan dan juga mendiskusikan perkembangan dalam pengurangan risiko bencana dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah menegaskan posisi kita sebagai negara percontohan terkait ilmu kebencanaan serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengurangan risiko bencana untuk membahasnya kita akan langsung berbincang dengan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Raditya Jati dan Dirijen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong Selamat malam Mas Raditya, Bang Usman, apa kabar? Selamat malam Selamat malam Selamat malam Pak Radit Pak Radit Baik, terima kasih Mas Wahyu Jadi yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan pertama bahwa Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dalam Global Platform for Disaster Protection yang ketujuh dan kami, kita, Indonesia sangat bersyukur bahwa kita dipercaya dan tentunya ini salah satu menjadi tanggung jawab kita terutama dari pemerintah dan rumah stakeholders bahwa kita memberikan yang terbaik bahwa GBDRR akan diselenggarakan di Bali setelah di Indonesia dan GBDRR ini bukan hanya secara konfrontasi saja tapi hal-hal yang penting akan menjadi keputusan penting dalam upaya mengurangi risiko bencana sekalipus dalam review midterm diantaranya adalah bagaimana pencapaian kerangka sendai yang waktu itu 2015 ditetapkan menjadi kerangka pertengahan midterm sampai 2030 sejak mana sekarang negara-negara khususnya di 163 negara ini mencapai bahwa upaya target pengurangan risiko bencana mengurangi korban jiwa mengurangi warga terdampak mengurangi korban sosial ekonomi mengurangi kerasa infrastruktur dapat tercapai termasuk upaya-upaya strategi pengurangan di catara nasional daerah dan juga kerja sementeran dan juga menggambil hasil harmonisisme dapat diwujudkan dan pemerintah sangat berkomitmen untuk itu maka Bapak Presiden telah menetapkan dengan keputusan Presidennya dibetulah panitia khusus nasional untuk persiapan penyelenggaraan GBDRR yang ketujuh ini di Bali bagi kita bagi Indonesia kenapa event ini begitu penting baik saya rasa menjadi penting mengapa yang pertama kita adalah negara yang memiliki risiko yang cukup tinggi dan nilai strategis saat ini adalah bagaimana sebenarnya dunia bisa belajar dari Indonesia khususnya dan mengapa kita menjadi penting karena kita merefleksikan kepercayaan komunitas internasional ini menjadi kepentingan dalam Indonesia saat ini dan kita dapat menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara center of knowledge sekaligus memajukan soft diplomacy Indonesia dalam bidang kemanusiaan serta umum dalam pengenang risiko bencana jadi showcase-showcase ini akan menjadi penting turning point yang paling penting adalah bagaimana membangun resiliency ini ke masa depan untuk generasi yang resilience mengapa kita bicara resilience resilience adalah semua bisa terwujud dengan adanya kolaborasi semua sektor semua kementerian lembaga maupun semua pihak termasuk akademisi media kemudian lembaga usaha kemudian NGO dan seterusnya artinya dengan menciptakan legasi Indonesia sebagai agenda pengurangan sebuah penyelenggara global ini kita dapat dipercaya dan menjadi kepentingan untuk pendekatan secara bilateral baik negara yang masih underdeveloped maupun developing country maupun negara maju dan disinilah kesempatan kita menunjukkan bahwa resiliency dan Indonesia telah menunjukkan adanya komitmen politikal yang ditetapkan oleh Bapak Presiden dengan perpres 87 2020 bahwa kita memiliki rencana induk perang pencana selama 25 tahun dan ini mungkin tidak ada di negara lain yang memiliki ini makanya tentunya dunia bisa belajar dari Indonesia bagaimana membangun resiliency bangsa ini menuju 2045 saya rasa itu Mas Pak baik saya ingin ke Bang Usman Kansong Bang Usman ini event 3 tahunan kemudian ketika kita menjadi tuan rumah lokasinya yang dipilih adalah Bali kenapa dipilih Bali ya Bali ini sudah siap dengan infrastruktur ya untuk pertemuan-pertemuan tingkat internasional ya kita saksikan banyak konferensi internasional pertemuan-pertemuan internasional diselenggarakan di Bali nanti KTT G20 juga di Bali kemudian sebelumnya ada EPEC 2013 juga ada AMF ya ini semua dilakukan di Bali karena Bali memang punya infrastruktur yang memandai untuk penyelenggaran event internasional dan GPDRR ini juga barangkali semacam pemanasan ya dalam tanda petik bagi Bali untuk melaksanakan pertemuan internasional yang lebih besar lagi ya ini KTT G20 itu satu hal dari sisi infrastruktur yang kedua dari sisi kesehatan kita tahu sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID dan syukur Alhamdulillah memang sudah ada penurunan ya kasus tetapi kita tetap harus mempersiapkan berbagai kemungkinan agar event-event internasional di Bali ini tidak kemudian memicu lonjakan COVID nah salah satu argumennya adalah Bali ini sudah 50% yang divaksinasi booster ya jadi proteksi bagi pencegahan katakanlah terjadinya kluster baru begitu itu sudah kita perhitungkan ya karena 50% masyarakat Bali itu sudah divaksinasi booster begitu Pak Yu oke baik tentu ini menjadi turning point juga dan tadi Bang Usman menarik dikatakan bahwa ini pemanasan juga karena kita tahun ini akan menyambut summit gitu KTT G20 yang juga akan digelar di Bali tentu nanti juga ada bagaimana kita berjarakan prokes yang akan dilakukan di sana kemudian kedatangan dari para peserta dari luar negeri seperti apa teknisnya dan juga nanti Mas Raditya saya ingin tanyakan juga apa kemudian yang akan dibahas di forum tersebut dan expected outcome-nya apa tetap bersama kami di Prime Time News ya baik kembali di Prime Time News saya ingin ke Mas Raditya Jati jadi tadi sudah disampaikan sebenarnya kenapa event ini begitu penting untuk Indonesia ada agenda-agenda apa yang akan dibawa oleh kita baik terima kasih Mas Wahyu sebetulnya yang menjadi semangat dari tema besar ini adalah from risk to resilience artinya dari risiko menuju resiliensi menuju sustainable development for all in COVID-19 transferable ini tema besar yang diambil PBB berdasarkan dari usulan-usulan dari 193 negara yang akhirnya menjadi suatu tema yang komprehensif apalagi di masa pandemi ini dan ada beberapa sub tema yang terkait dengan bagaimana penguatan resiko dalam data kelolanya kemudian bagaimana kebiayaan resiko terhadap investasi dan bagaimana kebangkitan dari sosial ekonomi pasca pandemi ini dan semangat dari Indonesia sebetulnya apa yang kita dorong adalah bagaimana membangun memperkuat kemitraan menuju ketampuan berkelanjutan artinya sustainable resiliency for sustainable development ini benar-benar muncul dari Indonesia yang ingin kita angkat ke dunia ke global bahwa kita itu membutuhkan suatu resiliensi yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan selama ini memang resiliensi kan sangat dinamis dan itu yang akan kita angkat bagaimana dari sisi global nasional sampai lokal itu mendorong pemerintah dan juga komunitas dan bahkan diri kita sendiri membangun diri kita menjadi resiliensi dan itu terbangun dan didukung penuh oleh pemerintah ini yang disebut dengan localization for resiliency kemudian kita juga mendorong bagaimana kolaborasi semua terlibat semuanya mempunyai peran dan semua memiliki tujuan yang sama yaitu pengurangan resiko pencana termasuk penguatan dalam bidang perencanaan pembiayaan resiko financing kemudian termasuk inclusiveness dan termasuk inovasi di bidang teknologi termasuk industrialisasi kebencanaan dan ini yang saya rasa menjadi hal yang baru yang membedakan dengan GPDRR yang sebelumnya saya rasa itu Mas Fahir itu di tataran polisi begitu ya di tataran atas bagaimana agar forum ini GPDRR ini kemudian bisa efeknya itu bisa dirasakan oleh masyarakat soal mitigasi bencana apakah memang masyarakat kita sudah sepenuhnya siap sadar dulu deh sebelum siap akan risiko-risiko bencana baik kalau membangun kesadaran secara kolektif memang itu suatu tantangan yang besar apalagi kita dari generasi ke generasi tapi kita belajar dari kejadian-kejadian yang selama ini sebagai wake up call kita pertama kita ingat juga Indian Ocean Tsunami 2004 dan kemudian Gempa Jogja 2006 kemudian Padang 2009 dan mungkin yang paling diingat terakhir adalah 2018 dengan adanya NTP Earthquake kemudian Lipifaksi Tsunami dan ada di Palu dan juga Pandeglang saya rasa ini serangkaian ini menjadi wake up call kita bagaimana sebenarnya kita harusnya mulai sadar bahwa kita berada di kawasan risiko tinggi terhadap bencana itu sendiri jadi kalau kita bicara mitigasi itu bisa bicara mitigasi struktural maupun non-struktural dan kesempatan kali inilah bahwa wake up call-wake up call ini kita kumpulkan dan bagaimana showcase ini akan kita sampaikan kepada dunia dan ini kesempatan bahwa ada beberapa showcase yang kita bisa sampaikan ke masyarakat internasional yaitu bagaimana kekuatan modalitas sosial kita dalam menghadapi bencana dan ini adalah salah satu cara juga dalam modalitas sosial kita menghadapi pandemi jadi mas Wahyu sebetulnya kekuatan Indonesia selain ini yang kita kuatkan dalam resiliensi sebenarnya yang paling kuat adalah sekarang kita mempunyai kekuatan modalitas termasuk botong royong itu adalah salah satu yang saat ini kita perkuat dan ini menjadi kesadaran secara kolektif dan selama ini memang tantangan-tantangan sesuai dengan karakteristik geografi kita akan sangat penting untuk kita perkuat dengan sadar bencana ini saya rasa itu mas Wahyu baik baik saya ingin kembali ke Bang Usman Kansong jadi peran Kominfo untuk persiapan menyambut GPDRR ini sudah sejauh mana Bang Usman ya jadi kita terus berkoordinasi berkolaborasi dengan panitia penyelenggara GPDRR ya banyak yang sudah kita persiapkan misalnya sosialisasi melalui kanal-kanal media sosial media luar ruang media online media televisi seperti yang sedang kita lakukan saat ini ya pada dasarnya kita berusaha maksimal memanfaatkan semua kanal ya untuk menginformasikan kepada publik penyelenggaraan GPDRR ini dan kami juga nanti akan menyiapkan media center ya supaya teman-teman media ini terfasilitasi termudahkan dalam melakukan peliputan ya kami juga sudah membuka registrasi buat para wartawan yang ingin meliput dan kami mengundang ya mengundang media baik di dalam maupun di luar negeri termasuk media media lokal Bali untuk melakukan peliputan tujuannya apa ya supaya ini tersampaikan ke masyarakat yang masyarakat terinfokan dengan baik sehingga tadi masyarakat bisa berpartisipasi misalnya dalam mitigasi bencana ya ada respons juga dari masyarakat barangkali masukkan kalau masyarakat memang terinfokan dengan baik penyelenggaraan GPDRR ini dan kemudian nanti memunculkan partisipasi katakanlah untuk mengurangi risiko bencana atau mitigasi dan itu memang ya sudah kita lakukan tanpa GPDRR ini jadi BNPB kemudian BMKG misalnya ini sudah melakukan edukasi ke masyarakat termasuk juga Kementerian Komunikasi dan Informatika ya berarti harapannya awareness secara kolektif begitu ya bisa menjadi result dari event ini ya Bang Usman betul dan media memegang peranan sangat penting dalam konteks ini karena awareness itu bisa kita bangun secara lebih mudah karena kan kita tidak mungkin mendatangi masyarakat satu-satu atau perkelompok tetapi lewat media inilah kita membangun awareness masyarakat baik baik kita akan nantikan bersama-sama semoga apa yang diusung oleh pemerintah kita sebagai tuan rumah nanti bisa semakin menegaskan posisi kita sebagai negara percontohan terkait ilmu kebencanaan dan juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengurangan risiko bencana terima kasih sudah bergabung bersama kami Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati dan Dirijen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong Selamat malam Terima kasih